Ya, ragam tradisi Ramadan selalu hadir dari penjuru negeri. Salah satunya, buka puasa di masjid dengan aneka jenis bubur gratis. Seperti ini, kesibukan di Masjid Lama Baitul Manan Rayewuk, Aceh Timur, setiap sore di bulan Ramadan. Mencuci beras, menyiapkan juga meracik rempah dan bumbu, juga memasak. Semua dilakukan kaum pria, semua dibuat dalam porsi besar. Bukan hanya jumlah dan pembuatannya, sajiannya pun khas. Hanya ada selama bulan puasa, kanji rumbi namanya, alias bubur nasi khas Aceh. Kanji rumbi sudah tradisi, jadi sajian berbuka sejak ratusan tahun lalu. Di antaranya sebab kasiatnya, kembalikan stamina setelah seharian berpuasa. Dan mungkin karena bumbunya itu, bumbunya kan ada lada di situ, ya kan. Ada apa tuh, jahe, segala macam itu kan memang bagus untuk tubuh kita. Bubur nasi lengkap, biasanya siap usai asar. Bubur kemudian dibagikan gratis dengan wadah seperti ini. Kanji rumbi jadi tradisi bulan suci, sekaligus pererat silaturahmi. Sejumlah daerah pun punya nuansa serupa. Warga Melayu di Medan misalnya. Berakar dari Kesultanan Delhi, bubur pedas disiapkan dan disajikan di Masjid Raya Al-Masyun setiap hari sepanjang bulan suci. Berbahan beras, berbubu aneka rempah, disebut bubur pedas di antaranya. Sebab sensasi hangat setelah menikmatinya. Bubur juga khas dengan racikan pakis dan kelapa. Di Masjid Raya Al-Masyun, bubur pedas disajikan gratis bagi ubat yang berbuka di masjid. Juga dibagikan bagi warga yang butuh, ingin atau sekedar rindu menikmatinya. Gimana ya, rasanya itu berbeda aja gitu. Terus isinya juga tuh bisa dilihat ya kan. Isinya ada kayak daging, yang ada sayur-sayuran gitu. Dulu ya, bubur pedas disajikan keluarga Sultan untuk tetamu kehormatan. Kini, bubur pedas tersaji, menyambut dan menjadi khas bulan suci. Yonesya Putra, Kairu Syukrilah, melaporkan untuk NET.